Bagaian dari upaya pemerintah Kota Batu untuk menekan peredaran minuman keras ilegal dan mengurangi kenakalan pelajar di Kota Batu. Sasaran pertama rahasia oleh tim gabungan ini menyasar penjual miras di desa Pandan Rejo, Kecamatan Bumi Aji, yang diduga anak-anak pelaku pengeroyokan membeli miras di tempat tersebut. Selain rahasia, penjual miras tim gabungan dari Kota Batu merahasia sejumlah tempat yang dijadikan pelajar nongkrong dan meninggalkan jam pelajaran. Dalam rahasia tersebut, petugas menemukan belasan pelajar yang lagi asik nongkrong di sebuah warung di wilayah Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Sebelum dilakukan pendataan belasan pelajar tersebut, satu persatu juga diperiksa barang bawaannya. Dari hasil pemeriksaan, tas belasan pelajar petugas menemukan sejumlah rokok dan langsung disita oleh petugas. Kasatpol PP Kota Batu mengatakan, bahwa operasi ini merupakan tindak lanjut dari pasca peristiwa yang menewaskan siswa SMP. Abdul Rais menambahkan, operasi ini kami gelar secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Fokus utama kami adalah memberantas peredaran miras ilegal yang seringkali menjadi pemicu tindak kekerasan. Giat hari ini, ini adalah giat operasi gabungan yang kami lakukan itu terkait dengan, yang pertama terkait dengan masalah miras. Miras kami ingin ngecek lagi, yang berizin apakah benar-benar ada izinnya. Yang kedua, yang tidak berizin tentu akan kami lakukan pindakan lebih lanjut. Ini kan masih dalam proses perjalanan yang kita lakukan. Yang kedua, kami ingin mengintensifkan terkait dengan siswa-siswa kita, itu yang berkumpul, yang kita khawatirkan terjadi apa ya, misalnya merokok atau mungkin minuman keras atau pencegahan bullying temannya atau yang lain. Jadi kami akan melakukan operasi dalam rangka untuk tindak lanjut ya, dalam rangka untuk ketentraman lah gitu, ketentraman dan juga keselamatan generasi muda kita. Itu yang akan kita lakukan, apalagi dengan ada kejadian yang di Kota Batu beberapa waktu yang lalu, ini sebagai momentum buat kita untuk segera, kita memberikan kontribusi supaya anak-anak kita ini terkendali dengan pola pengawasan. Dan Alhamdulillah pada hari ini, kami turun gabungan bersama stakeholder yang terkait, ada dari DISOB, dari TNI, dari Polri, dari Perlindungan Anak, dan juga dari Dinas Pendidikan, dalam ini dari sekolah, dari MKKS, dari K3S, itu juga ahli bersama. Kita ingin memberikan edukasi, memperingatkan kepada anak-anak kita supaya mereka tidak terjadi penyalahgunaan hal-hal yang buruk gitu ya. Nah salah satunya biasanya akibat mereka kumpul-kumpul bersama, merokok, kadang sampai minuman keras dan sebagainya itu yang kita antisipasi. Supaya ada kebaikan lah di hari-hari berikutnya. Selain itu, operasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Batu untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif bagi seluruh warganya, dan menekan terjadinya kekerasan yang dilakukan antar pelajar. Dari Kota Batu, Yan Yan ATV melaporkan.